Intro jadi kawalah itu wahyu sepoknya ceritanya itu dua, kawalah ceritanya keleks, kawalah itu wahyu berbarkat, berbarkat, berbarkat mulai itu pas sujud seorang yang mau ngaraf mau ngaraf itu gak makan mendoan, gak makan tempe bisa bayangkan ini orang jawa itu jauhnya suci tenangnya, makannya mendoan ambil sego jagung jadi rawa ngayu ya biasa jadi yang ngaraf itu makannya itu daging terus ini hadis semua asbab bin Ujul redaksinya fa'a jabat tu ajizatuhah maknanya ya fa'a jabat mau ngawak nuhu ing rojul, jadi awus bin somit apa ajizatuhah maknanya pas sujud itu si ngawak nuh ajizatuhah ini murid kecelakaan jadi maknanya yang bener bisa, gak maknanya yang bisa, jadi utaknya masih akhirnya jauh yang lana juga jauh karena yang widok lagi sujud, lagi nikmati pengiran ragelam ragelam terus ngamuk yang lana, orang lana juga jauh ngamuk itu sekunan itu kalau yang makan mendoan ngamuknya rapati tenang karena ya tadi sahabatnya mesti rapati tenang akhirnya ngamuk terus orang Arab itu ngamuk tertinggi itu muni anti aliyah kezuhri ummi berstatus kayak ibu ini maknanya pentingnya ngaji tradisi berstatus kayak ibu itu orang Arab itu adalah dam dam itu satu kesalahan yang harus dikritik tapi kalau orang Jawa kan gak makanya kalau saya ditanya Fekih Jawa sama Fekih Arab itu beda orang Jawa yang nak muni dik kue kayak ibu itu maknanya sama-sama ngerawat saya makanya saya berpendapat gak mesti secara Fekih dihukumi Tihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab, kalau orang Arab bilang kamu sudah kaya ibu maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jimak, haram tak kumpuli ini perbedaan kultur Arab Jawa maka Fekih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang gak bisa sama itu kan ibarat begini orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira tapi kalau orang Arab itu matang saya jajal jenggote kagali cekl wawas diagap murid raduwe sebenarnya orang Arab itu lucu jadi pada jenggote ini cekl-cekelan kebah enggak corong jauh orang Arab itu gak seneng orang, ini sirai di cekl-cek di wampung bumbunan nanti kalau dilak orang mentah lho kalau nanti kalian bangun di Medina karena bangun orang alim alamah dan beliau mu'amar sepuh ada orang Arab sepuh dengan kalian ya yuk cekl-cek terus di wampung nih seorang jawa gak siap tuh enggak ya sepuh hati cekl-cek terus di enggak sih sepuh sepuh ruput sepuh orang Arab cara orang Jawa kan ribut orang orang Arab itu penghur sehingga sangking mangelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah kathari ummi kamu sudah berposisi kayak ibu'e fi khurmatil yimaa wa fi khurmatil mulamasa wa fi khurmatil kata wakata sama-sama haram dikum setelah itu getun waduh bojo ayu ini kok tak zihar zihar itu sama dengan tolak bain jika cerita lapor kata Rasulullah ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum kata Rasulullah hingga detik ini belum ada wahyu maka ketentuan zihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah yaitu biman silatit tolak berstatus kayak apa tolak ya sudah jenis orang lanang kan nurut ngulang kata Rasulullah zihar itu kayak tolak ya sudah kita gak boleh kumpul nerima yang lanang nerima yang itu agak terima enggak ya Rasulullah apa betul engkau menghukum zihar kayak tolak ya sampai sekarang begitu belum ada ketentuan dari Allah wah ini enggak bisa enggak bisa itu hukum yang enggak benar enggak bisa kenapa cari Nabi ngomongnya jorok nabi ngerti cari Nabi akalasyababi waafna umri wa nasartu lahubatni hatta idha akalasyababi terus ngomong terus enak saat ini dihukumi tolak kulorin wahyu kinyis kinyis saat ini serapati ayu mergul setuah anak kulah kadang coroh hukum tolak zaman kulah ayu ramasalah dipegat kulah tapi aku seiki itu setuah mesti pun dihukum jenis ngertos wong lanang anak kulah nak dirumat bujokulah mesti terlantar mesti katut babon duduk mesti katut babon enak tarumat kulah anak kulah kelaparan yang kulah ronda jadi gak bener hukum tolak dikaji lagi nabi nabi ya ya tapi hukumnya sementara ngomong aku itu nabi yang ngerti wahyu terus pokoknya ngomong pokoknya pun putusnya tolak tinggal mulai saat ini pikir-pikir mulai itu jenis ngomong sekundang ini ini surat rizal ini surat Allah jadi juara mulai tapi itu justru ngetoknya anak rasulullah itu nabi jadi itu kadang jadi dalil mu'jizati quran dalil ke nabi itu gak ada yang dengar debatnya nabi dan khawlah namanya khawlah perempuan ini namanya siapa? khawlah Aisyah itu di kamar itu gak pati dengar kok mau lamat-lamat orang itu ngelabrak anjing nabi untuk kenangan Aisyah terus bakal sopoh gak pati detail saya Aisyah itu dengar gak pati detail singkat cerita pas perempuan itu terhanya-terhanan ini tak ijazah yang hidup-hidup judus judus menisang jadi wali pasti didengar Allah mulai di kamar itu terus sholat kan mau itu suci tapi itu sholat tenan mau sholat sholat bersuci ini sholat tenan sholat tenan Allahu Akbar ini ini hukum yang sangat merugikan saya tolong jenikan sebagai Tuhan nabi ini jenikan kandani hukum ini hukum ini merubah bie pangeran itu api ewa atas taki perempuan saya ini nak judus ngelanang itu gak baru mereka kondom bawa ee kododulure lagi segera bener disekwura tapi watas taki illallah jadi gak gak lapor sapa-sapa lapor pangeran ya Allah hukum ini gak fair itu merugikan saya tolong nabi ini jenikan kandani kayak wahyu terkini nak hukum itu gak seperti itu jenikan harus mendengar saya nah pangeran itu terus pangeran menurut ayat itu malah dimulai ayat kodasami Allah Allah bener-bener mendeng pangeran weng respon pangeran weng respon ijik dikai kod kod itu banget oleh yang respon jadi ngomel anak kue bujomu ngamuk itu niru pangeran pangeran betah weng lataduruhu maksiatun wala tanpa uhu toatun pangeran orang ngomel kan tenang weng orang bakal kena madurote tapi nak kue bertahan so kena omreng nanti kue rapsan niru pangeran karena ya betul kelas akhirnya sujud tenang pangeran pas dia sujud Jibril tukau ni rasulullah dia dirumah rasulullah di dalam perempuan tadi dirumahnya kod sami Allah kawalallati tuja diluga fi izaujiyah wa tashtaki ilah Allah wa 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 yasmu taha ura kuma inna Allah sami um basir tak terus wangis panggil perempuan itu apa yang dia munajatkan sama Allah diterima dan Allah mengaksesi keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti toh tambah wangis nabi tenang padahal kalau laporan di kamar akhirnya itu sana ketentuan aladzina yudhohiru naminkum min nisa'ihim mahuna ummahati in ummahatuhum illallai waladina jadi akhirnya pangeran ngangguk ilmu status pangeran ngangguk hukum apa? status status itu begini yang namanya ibu itu siapa? ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu saya ulang lagi yang namanya ibu itu siapa? orang yang melahirkan kamu itu namanya seorang ibu yang namanya istri siapa? orang yang halal kamu keloni kamu jimak kamu hubungan intim tidak ini penting harus vulgar sehingga definisi ini harus tegas yang namanya ibu itu siapa? orang yang melahirkan kamu yang namanya istri orang yang halal kamu gaulin asal pas gelam ada orang yang kena rancangan ke UHP penjara ya penjara so ben itu mesti yang bujone ayu yang aku istri penjara yang bujone elek kan kan gak ada pemaksaan ya jadi kue kudung termasuk di penjara ben ketara bujone jadi kau nak disidang kenapa kamu memaksa istri kamu mau? yang tahan baik orang ayu kan keren tapi misalnya di suidang bujone elek merongos pertanyaannya hakim mau ngomong kok rambut lah kan elek gitu kan gak pantas banget wisin loh cari sidang bujone welek bareng di sidang orang ngomong ini pertanyaannya mau ngomong kok rakuat ngempet kan tapi gak wahyu terus kayak rakuat ngempet kan hakim kan mesti pikir-pikir kayak tau eh pantas tapi kita ulang lagi ya ini fekeh ya yang namanya apa ibu itu in ummahatum illa lai waladina yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan inti sehingga status ibu gak bisa diistrikan status istri gak bisa diibukan maka karena ini penstatusan yang salah salah lagi ini penstatusan yang salah maka gak perlu punya efek efeknya hanya dari segi sanksi kafaro bukan merubah status hukum hati-hati ya awas gak salah merokok gak sekali sebab itu Allah oleh ketikan wainnahum layakulu namungkarom minalkoli wazuro menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan seng lantur seng orang bener wong istri kok distatuskan sebagai ibu itu gak bisa yang namanya ibu ya orang yang melahirkan yang namanya istri orang yang boleh dihubungan di hubungan inti ini kan gak gak nyambung yuk darani misalnya hamdani semuanya gini gus baiku muridku ya stress wong ngomong ini karena menstatuskan sesuatu yang yang gak bener paham gak misalnya gue turunai Tugul Ahmetong terus ngerosoleh mulia tibang habib kan rap bener untuk Tugul Ahmetong kok api saingan nasab untuk Rasulullah kan itu sorak bener sesuatu yang gak bener itu gak perlu didengarkan maka hukumnya apa ya ibu tetep ibu istri tetep istri soal nanti karena kesalahan omong hanya disuruh bayar kaf faro tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas itu hebatnya quran jadi omongan salah itu gak perlu didengar terima kasih terima kasih terima kasih